Halo teman-teman, hari ini kita akan 10 menit gerakan compound movement gerakan yang bakar kalori lebih banyak karena kita melibatkan banyak otot dan juga aku akan bongkar rahasia minuman yang aku minum sebelum, sesaat, dan setelah olahraga supaya otot kita terbentuk, metabolisme kita terbentuk, dan cepat bakar lemak, simak terus Eh, olahraga yuk Nah, sebelum olahraga, aku mau bahas dulu nih, minuman yang aku minum sebelum olahraga Produk ini adalah Best BCAA dari BPI Sports Gunanya untuk membantu pembentukan otot baru dan juga supaya otot-otot yang sudah ada itu nggak hilang guys Dan juga di produk ini ada kandungan CLA-nya yang membantu penimbunan lemak supaya nggak berlebihan Dan sekarang kamu bisa minum BCAA dengan rasa yang seenak ini Yang nggak kalah pentingnya minuman setelah olahraga untuk meningkatkan protein sintesis kita yaitu BPI Sports Iso HD Penting banget minum susu protein setelah olahraga untuk meningkatkan konsumsi protein kita di mana orang Indonesia itu biasanya kurang banget-banget-banget kurang protein Gimana mau bentuk otot guys? Proteinnya kurang Ayo! Rasanya enak banget, rendah kalori dan juga ini harganya terjangkau untuk ukuran Whey Isolate Di mana Whey Isolate itu gampang sekali diserap dan cepat diserap tubuh setelah olahraga langsung deh kita minum dan keserap Jangan khawatir ya, ini bukan obat pelangsing, bukan obat pembakar lemak Ini suplemen fitness yang legit diimpor dari USA dan sampai sini pun masih didaftarkan Bepom guys Jadi aman banget, ini bukan pelangsing Nah belinya di mana? Tentu aja di suplemen factory yang udah lama banget toko ini Dulu pada waktu aku sebelum jadi fitness influencer juga beli disana karena terkenal aslinya dan juga harganya terjangkau Penting banget bagi kalian yang ingin mempertahankan otot dan juga pengen gampang langsing karena mudah kalori defisit Hai guys, jangan lupa untuk pemanasan dulu kalau kalian butuh pemanasan ya Yuk kita mulai Pertama, ini kita angkat lututnya Boleh pakai loncat kalau kamu udah pro Kalau kamu udah pro banget loncat Double kayak gini Oke, beginner option kalian bisa ikutin yang di sebelah kiri Tapi perutnya tetap masuk yuk Perutnya masuk, perutnya ditahan Lututnya naik, tangannya juga gerak Supaya otot back kita juga ikutan warming up nih disini Perutnya, perutnya, jaga, jaga, jaga Keep on loncat Yes Next, gerakan favorit kita semua Burpee Yuk burpee-nya yang bener Loncat tangan ke atas And pelan aja Nggak perlu buru-buru Repetisinya nggak perlu banyak-banyak Yang penting sempurna tekniknya Oke Back Ke depan Angkat And Oke Jadi ketika lututnya mau diarahin ke dada Pakai perut ya Tuh Bagi kalian yang nggak mau loncat Kalian aku kasih beginner option Satu-satu aja kakinya Nah Di gerakan eksplosif seperti ini Tentunya otot kita tuh butuh recovery ya Dengan konsumsi protein yang cukup Dengan menggunakan suplemen susu protein Oke Dikit lagi Tiga Dua Satu Yeee Oke next Ambil barbel kamu Kalau nggak punya barbel Pakai botol plastik Apapun Barang-barang di rumah Kita squat And bicep curl Yes Otot kita mau di destroy disini Kita break down muscle-nya Dan akan kita Sembukan Dengan Protein sintesis Dari suplemen fitness Dari suplemen factory Yuk Let's go Tekniknya yang betul Jangan miring-miring squatnya Oke Again Pahanya kita Bakar disini Bokongnya juga panas Dan tangannya juga nih Jadi ini compound movement ya Banyak sekali otot yang dipakai di gerakan ini Cocok banget untuk muscle breakdown lebih oke Protein sintesis juga mantap setelah minum suplemen dari BPI Sports Oke Let's go Next kita akan lunges Perhatikan tekniknya Kita sambil angkat barbel Siku nya Ditusuk ke belakang lurus Ya jadi Tusuknya bukan ke samping Tapi ke belakang Yuk Again Sama-sama Tahan balance-nya Bagi kalian yang pemula Boleh lunges aja Tapi aku saranin Kalian coba ya Terutama ketika pakai barbel Mechanical tension dari otot-otot kita tuh Lebih bagus Lebih banyak Oke Bakar kalori lebih banyak Sisi satunya Yes Kaki kiri ya sekarang Yuk tegak yuk Chestnya dibuka Shouldernya juga jangan di depan Tapi benar-benar di samping kiri kanan Let's go Muscle tension Let's go Yes Next Kita akan buka kedua kaki Agak tekuk Kemudian kita akan dumbbell fly Barbelnya kita buka Seperti sedang terbang Ini melatih upper back Dan juga Dan juga tangan kita nih Oke Let's go Siap Tegak terus ya Meskipun badan condong ke depan Tetap keadaan tegak spinenya Oke Kita latih Latih otot Tidak boleh pilih-pilih ya Semua kita latih disini Back kaki Tangan Perut juga Nanti Sabar aja Let's go Ketika dumbbellnya ke atas Kita hembuskan nafas Hembuskan nafas And Supaya kontraksi ototnya Maksimal lagi Dengan bantuan pernafasan Oke Let's go Yes Next Kita akan plank Mulai nih perutnya Kita akan plank maju Mundur Mundur Manju Mundur Kayak gergaji Plank Tangannya kita siksa Perutnya kita siksa Siap muscle breakdown maksimal Dan nantinya akan di Bantu recovery-nya Dengan suplemen fitness kita Dari suplemen factory Yeay Ayo perutnya masuk Ayo mana Oke Perutnya masuk ya Tangannya dikuatin Ke depan Ke belakang Ke depan Yes Oke Ini kelihatannya simple ya guys Mampus nih kalian Ayo kalian coba Ayo Biar musclenya kontraksi maksimal ya Kita siksa di olahraga ini Oke dikit lagi Tahan-tahan Yes Next Kita tetap di plank Dan kita akan Ke Samping And Samping Ini Pahanya juga dilatih ya Paha dalam inner thigh ini dilatih Oke Kiri And Kanan And Kiri And Kanan And Oke Kakinya yang diangkat Itu kaki yang dalam Supaya inner thigh kita kerja Bagi kalian yang masih keberatan Boleh Plank dulu aja Atau plank samping ya Kalian bisa modifikasi gerakannya Yang penting disini Kita jangan Istirahat Lama-lama Kita harus Terus Kontraksi otot biar maksimal Biar panas Oke Lagi Oke Yes Dikit lagi Dikit lagi Gendeng Pol Oke sekarang kita Siksa guys Perutnya Di reverse crunch Caranya adalah Kaki lurus Bokong angkat Turunnya pelan-pelan Pake otot perut Turunnya pelan-pelan Di kontrol Let's go Yuk Bokong angkat Boleh pake Bantuan tangan Kalo kalian pemula Kalo gak pemula Pake itu otot perutnya Pake perutnya Turunnya pelan-pelan Bukan dibanting Kita pake otot perut ya Di sini Kita masukin perutnya Supaya Kakinya tuh Bisa naik Guys Yuk Hembuskan nafas Ketika naik Hembuskan nafas Naik Lagi Naik Hembuskan nafas Inhale Exhale Naik Inhale Turun Yes Ayo lagi Next Kita akan Siksa Otot tricepnya Tangan kita Kita seperti Kursi kayak gini ya guys Terus Kita tekuk Sikunya Tapi sikunya Gak boleh keluar Sikunya ke dalam Bener-bener lurus Ke belakang Turunkan pantatnya Tapi jangan nempel ya Kalo nempel gampang Kalo kalian pemula Boleh deh nempel Ingat untuk melakukan Olahraga Sesuai kemampuan level kalian Dan juga nutrisi Penting banget Buat setelah olahraga Yaitu Whey Isolate Supaya kita Gak terlalu pegel Ototnya juga Recovery maksimal ya Gak rusak terus Gak pegel-pegel Oke Lagi Dikit lagi Tetep tersenyum Senyum dulu Senyum dulu Senyumnya mana Yes Hahaha Oke guys Sekarang gerakan terakhir Yang paling horror Squat jump Squat and jump Squat and jump Pelan-pelan aja Bukan perloban Gak minta cepet-cepet ya Yang penting tekniknya Betul Bagi kalian yang belum bisa Loncat Squat dulu Squat biasa aja dulu Gak apa-apa ya Yuk Yuk bagi yang udah pro Udah lama disini Aku minta Loncatnya mana Loncatnya mana Landingnya yang mulus dong Yang mulus dong Iya bagus Great job everyone Dikit lagi Bagi yang di tengah-tengah capek Boleh diganti dengan squat biasa Setelah gak capek lagi Squat jump Ayo Oke Yeay Dikit lagi Satu kali lagi Yeay Minum whey isolate Dari BPI sports Iso HD Kita ambil satu scoop Ini di shake Di shaker aja Udah Bisa larut kok di air Airnya pakai air dingin ya Biar lebih nikmat Dan juga tidak merusak proteinnya Kita shake Bentar aja Sekalian Kontraksi otot tangan Kemudian kita minum Rasanya enak Kalau dibanding whey-whey lain Aku lebih suka ini Terutama untuk rasa coklat ya Atau Kalian juga bisa Dengan di blender Seperti ini Nah Kalau di rumah guys Aku biasanya tuh Suka pakai air es Supaya dia jadi Kayak milkshake gitu ya Nih aku tunjukin Misi Nah Di blender Coba ya Perhatikan nanti Ini jadinya kayak Milkshake Satu scoop guys Oke kita tuang Satu scoop ya Milkshake sehat kita Milkshake protein I'm coming Kalau ditanya rasanya ya Kalau di blender Rasanya kayak es cream Yang di blender Kayak soft serve Jadi milkshake itu Nah mengkonsumsi protein Yang paling baik Itu setelah Olahraga langsung Atau setiap pagi Kalau misalnya Kalian masih pegel Itu biasanya Aku juga minum lagi Gitu paginya So Happy working out Happy membuat Otot yang baru Dan menaikkan Metabolisme kalian Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax